Intro Saudara seorang narapidana kasus narkoba yang sedang menjeladi masa tahanan di lembaga pemasyarakatan Rutan Biren melakukan prosesi pernikahan di dalam rutan. Meski dalam lapas, pernikahan ini juga turut dihadiri oleh para kerabat kedua mempelai layaknya pernikahan di luar lapas. Meski sedang menjalani masa penahanan akibat tersandung kasus narkoba, Zulfikar seorang pemuda asal kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Biren, akhirnya berhasil mempersunting Safrinawati seorang janda berusia 39 tahun asal kecamatan yang sama. Dua sejoli yang sudah lama menjalin ikatan asmaras jak Zulfikar belum tersandung kasus, sehingga harus menjalani hukuman, nekat menikah dari dalam lembaga pemasyarakatan demi mempersatukan ikatan asmar yang sudah lama terjalin. Prosesi pernikahan tergolong unik. Salah satu ruangan di ruang lapas ini dirias motif Aceh. Sebagaimana lazimnya pernikahan yang dilakukan warga dari luar lapas. Dari kedua mempelai, juga turut menghadirkan para saksi dan kerabat keluarga. Prosesi pernikahan dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Juang. Keduanya mengaku sangat bahagia setelah sah menjadi pasangan suami istri meski harus menikah dari dalam rumah tahanan. Kepala Rutan Cabang Birin, Abas mengatakan, Prosesi pernikahan ini diawali permohonan dari keluarga pengantin pria kepada Kepala Rutan. Setelah persiapan matang, ia pun mengizinkan. Menurut Abas, hal ini baru pertama dilakukan selama dirinya menjabat Kepala Rutan. Lebih dahulu ada pihak keluarga bermohon ke Lapas Birin untuk menyelenggarakan bahwa ada warga binaan ingin melaksanakan akar nikah. Kelas Dwi Birin baru pertama kali ini diadakan kegiatan hijab kabul untuk warga binaan. Zulfiqar saat ini sudah menjalani masa penahanan selama satu tahun setengah dari tujuh tahun masa tahanan. Dari Birin, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.